Putusan Mahkamah Agung yang perintahkan KPU mencabut aturan soal batas usia calon kepala daerah membawa konsekuensi terkait siapa bakal calon kepala daerah yang bisa mendaftarkan diri dalam Pilkada Serentak 2024. Sontak saja putusan MA ini jadi sorotan. Apalagi ada nama Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangrep yang di-endorse Gerindra, maju di Pilkada Jakarta. Benarkah putusan MA ini syarat muatan politik lengkapnya dalam catatan Kompas TV? Di tengah ramainya poster Kaisang berdampingan dengan keponakan Prabowo Budi Jiwandono, putusan Mahkamah Agung yang mengubah frasa untuk syarat usia pencalonan kepala daerah dalam peraturan KPU, menuai kontroversi. Hanya dalam waktu tiga hari, MA mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana untuk mengubah cara penghitungan usia calon ikut Pilkada. Dari yang semula dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan calon terpilih. Selain menimbulkan spekulasi ada kepentingan politik dibalik putusan yang sangat cepat ini, putusan MA dinilai menimbulkan kekosongan norma karena ada perintah pencabutan PKPU di saat tahapan Pilkada sudah berjalan. Jadi ada perintah untuk mencabut, ini berbeda dengan putusan 90 yang tidak melakukan perintah kepada KPU. Nah, karena ada perintah dan ini dinyatakan di dalam putusan, maka ini bentuknya adalah order dari pengadilan. Ketika dia melakukan pencabutan, berarti kan ada kekosongan hukum, ada kekosongan norma. Seharusnya pengadilan itu melakukan restrain, pengakangan diri untuk tidak mengeluarkan putusan-putusan untuk melakukan perubahan terhadap aturan-aturan pemilihan umum. Menolak tudingan campur tangan politik dibalik putusan ekspres MA ini, Partai Gerindra justru menilai putusan MA sudah tepat dengan menetapkan usia menjabat seseorang saat dilantik, bukan saat pencalonan. Usia itu kan dibuat untuk jabatan, maka penghitungannya paling pas adalah ketika orang tersebut menjabat, bukan ketika orang tersebut mencalonkan. Ada pun terkait misalnya tuduhan macam-macam, silahkan saja orang berpendapat, tapi kan harus dibuktikan tuduhan-tuduhan tersebut. Bisa hanya karena kepentingan politik yang berbeda, lantas enaknya saja menuduh. Di sisi lain, perubahan frasa dirasa tak logis, karena yang digugat adalah syarat pencalonan. Namun oleh MA, frasa penetapan diganti menjadi pelantikan yang secara logika calon kepala daerah tersebut sudah bukan calon, tapi pemenang. Ketika kita mendefinisikan calon, itu simpel. Kalau sekarang-sekarang kita akan sebutnya bakal calon, saya dan Pak Kodari sebagai pengamat akan mengubah istilah bakal, itu bukan ketika orang sudah dilantik. Ketika dia kemudian ditetapkan menjadi calon, betul nggak? Itu dulu. Kalau kita lihat apa yang terjadi dalam pencalekan, dalam penetapan capres, termasuk Mas Gibran, baca undang-undangnya, baca PKPU-nya 19-2023, itu setelah penetapan calon, lalu tiba-tiba MA ini menggunakan logika ngarang dari mana itu saja. Melihat hal ini, pakar hukum Tata Negara yakin proses di Mahkamah Agung punya pola yang sama dengan yang terjadi di MK. Apalagi pertimbangan hakim dinilai sangat dangkal untuk mengubah peraturan KPU itu. Pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat-sangat dangkal. Mulai dari mengacu kepada UD45 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, bukan terhadap UD45. Sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari pas Undang-Undang 10-2016 itu yang mengatur pilkada. Itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda. Nah, sementara itu tidak pernah dijelaskan misalnya gitu. Jadi ada penimpulan yang terlalu terburu-buru. Isu KS Sang ikut pilkada dan putusan kilat Mahkamah Agung membuat publik curiga, saling berkaitan. Apalagi usia KS Sang baru genap 30 tahun pada 25 Desember nanti. Namun dengan adanya putusan MA, KS Sang bisa diusung menjadi calon kepala daerah. Karena pada saat pelantikan 1 Januari 2025, ia sudah berusia 30 tahun. Terima kasih telah menonton!